Ya, Shalom Saudara, saat ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang ditulis di kolom komentar saya. Pertanyaannya begini, apakah orang Kristen di saat kebangkitan akan kawin? Nah, saya perlu menjelaskan konsep surga orang Kristen tidak ada yang namanya pernikahan secara jasmania. Tetapi hanya ada yaitu pernikahan yang rohaniah dimana Kristus menjadi mempelai pria dan kita yaitu gerejanya seluruh orang percaya yaitu mempelai wanitanya. Kita bisa membacanya di dalam kitab wahyu. Nah, mengenai pernikahan di surga, Yesus menjawab hal ini dengan mengatakan tidak. Seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 30, Yesus berkata, Sebab pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi, di saat kita nanti semua orang percaya itu dibangkitkan, menerima kehidupan yang kekal itu di kerajaan surga nanti, kita tidak ada ikatan lagi secara perkawinan, melainkan kita semua ini bersaudara. Nah, ingat seperti yang dikatakan Yesus, di surga orang Kristen itu tidak ada namanya yang namanya pernikahan atau kawin. Tidak ada pidadari atau hal-hal yang bersifat jasmania. Semuanya bersifat rohania. Jadi, kita di surga itu tidak lagi beranak atau ada ikatan secara biologis seperti itu ya. Atau ikatan darah. Semuanya nanti akan sama. Kita adalah orang-orang yang memperoleh hidup kekal. Jadi, itu penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini dapat mengerti dan memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan lagi, tolong ditulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.